Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merbahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah rekesan Daripada teman-teman sekalian di instagram Yaitu kisah misi khas komando malaysia Di kutub utara yang ramai tidak tahu Wow Jadi ada misi khas komando malaysia di kutub utara guys Wow Menarik ini ya Kita juga pasti banyak orang yang tidak tahu akan hal ini Tapi dengan requestan teman-teman sekalian Saya juga boleh tahu Ini daripada channel Zairi channel guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Jom kita tengok bersama Let's go Wow 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 All right Jangan lupa subscribe guys Hmm Okay Negara kita Malaysia telah mencipta rekod tersendiri Apabila melakukan ekspedisi terjun bebas kutub utara pada tahun 1998 Dengan membawa proton wira dalam penerjunan tersebut Oh Oh Pakai proton wira guys Empedisi tersebut berjaya mencipta rekod di Asia kerana rakyat Malaysia merupakan penerjun pertama Dari negara beriklim tropika yang menjejakkan kaki ke kutub utara Kapten bersara Abdul Rahmat Omar dari tentera udara di Raja Malaysia TUDM Menjadi salah seorang daripada penerjun bagi ekspedisi terjun bebas kutub utara pada tahun 1998 Selain kapten Abdul Rahmat ia turut disertai 15 lagi penerjun yang terdiri daripada komandu tentera darat gerak khas komandu polis di Raja Malaysia Vet 69 tentera laut di Raja Malaysia Pascal dan TUDM Pascal Misi tersebut merupakan usaha untuk membuktikan kemampuan Malaysia yang berani Mencuba sesuatu yang mencabar dan bersaing dengan negara-negara maju di dunia Sekaligus boleh mengharumkan nama negara Berkongsi mengenai pengalamannya dalam siaran langsung di Facebook Siakap Keli TV Beliau berkata ekspedisi tersebut dilakukan rentetan daripada ekonomi negara pada ketika itu Mula merundum dan rakyat mengalami masalah keuangan Ketika itu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memikirkan bahawa ekspedisi tersebut Mungkin boleh menaikkan semangat rakyat Yang menarik perhatian adalah ekspedisi yang berlangsung pada 18 April 1998 tersebut Juga memperlihatkan sebuah proton wira turut diterjunkan di kutub utara Perdana Menteri pada ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad mula memikirkan cara Untuk menaikkan semangat rakyat dan juga mencari jalan bagaimana untuk memasarkan kereta proton Salah seorang anggota ekspedisi kami ketika itu berumur 21 tahun Dan dia berkata mempunyai impian untuk terjun di kutub utara Saya membuat kajian dan mendapati ada dua syarikat yang menganjurkan ekspedisi ke kutub utara Iaitu di Amerika Syarikat dan Rusia Kerana keadaan geopolitik yang memperlihatkan kita lebih rapat dengan Rusia pada ketika itu Maka keputusan dibuat untuk menggunakan Rusia sebagai ejen Untuk membawa kita ke kutub utara katanya Mengenai penglibatan kereta proton wira beliau menjelaskan bahawa ketika itu Kenderaan tersebut belum dapat memasuki pasaran Eropah Jadi salah satu cara untuk membuktikan bahawa kereta nasional Malaysia itu bagus Untuk pasaran di sana adalah dengan membawanya ke satu tempat yang ekstrim Justeru ia telah diterjunkan dengan menggunakan payung kargo dari ketinggian seribu kaki Dan berjaya mendarat dengan lancar Untuk rekod tahun sebelumnya ada sebuah kereta jenama Eropah yang diterjunkan juga atas alasan yang sama Tetapi apabila tiba di kutub utara kereta itu telah mengalami masalah pada bahagian tayar dan enjin Tidak dapat dihidupkan Itu antara kerisauan kami tetapi Alhamdulillah Semasa terjunan kereta tersebut Yang menghidupkan enjin ialah orang-orang Rusia yang berada di bawah Kereta tersebut bergerak Cuma salji terlalu tebal dan menyebabkan kereta tidak dapat bergerak dengan sempurna Bila kereta mendarat dengan selamat Kami terbang semula ke paras 8500 kaki Dan melakukan terjunan di situ ujarnya Ditanya mengenai situasi sebelum berlepas ke kutub utara dalam temuramah tersebut Beliau yang juga merupakan timbalan ketua penerjun pada ketika itu ditugaskan Untuk menjaga kebajikan ahli-ahli ekspedisi Malam sebelum kami berlepas ke kutub utara Saya telah meminta ke semua ahli-ahli ekspedisi Untuk menulis wasiat dan surat terakhir untuk keluarga Sekiranya ada apa-apa berlaku surat-surat tersebut akan dikirimkan kepada ahli keluarga katanya Selain itu terdapat beberapa cabaran yang perlu ditempuhi oleh ahli ekspedisi termasuk keadaan sejuk yang melampau Mereka pada ketika itu berada di kutub utara selama 19 jam Kerana helikopter yang ditugaskan untuk mengambil mereka tidak boleh masuk ke kawasan tersebut Disebabkan ribut salji Kata beliau lagi kutub utara hanya ada kepingan ais Kami tidur dalam kemah Bentangkan dengan canvas tebal Dan doktor minta kami tidur ikut giliran Jadi itu antara cabaran yang dihadapi oleh kami Selain sejuk yang melampau Nak minum air pun tidak boleh sebab air semua beku Jadi bila masa air dan air itu mendidih kami terus kena minum katanya Semangat ke semua penerjun itu turut dipuji oleh orang Rusia Kerana mereka pun tidak sanggup untuk pergi ke kutub utara Walaupun sememangnya tinggal dalam kawasan yang bersalji Orang Rusia ada bertanya kenapa berani untuk jalankan ekspedisi ini Saya kata kami bukan nak buktikan apa-apa pada dunia Tetapi kami nak bantu negara kami naikkan semangat Ketika itu orang tengah kemurungan disebabkan oleh masalah ekonomi Kita nak tunjukkan bahawa tiada apa yang mustahil katanya Jadi disini bisa dikatakan orang Rusia itu sampai bangga Sampai istilahnya kayak Wow kok bisa kalian seperti itu gitu loh guys Kita aja kami orang Rusia itu kadang masih belum bisa seperti ini Tapi mereka ini dengan tekat yang kuat Rakyat Malaysia ataupun pasukan khas komando ini Wow keren banget Selepas ekspedisi di kutub utara beliau telah mencipta satu lagi rekod Iaitu membuat penerjunan payun terjun Yang pertama dari menara Kuala Lumpur Sempena ulang tahun ketiga menara Kuala Lumpur pada 1999 Mengakhiri perkongsiannya beliau berkata Setiap orang perlu belajar untuk berusaha Dan melihat sejauh mana diri mampu melakukan sesuatu supaya tidak mudah mengalah Betul betul Lintara kanan besara Muhammad Idrus Jusoh bersama Kapten Ahmad Ramli Karbi Berjaya membuat terjunan dari ketinggian 10,000 kaki di udara Dalam kesejukan negatif 70 dajah Celsius ketika Melaksanakan eksklusi terjun bebas kutub utara 1998 Turut di bawah bersama sebuah kereta Proton Wira Pada hari kejadian yang mana Sudah masuk TV 1 ya Apabila di ketinggian 3,000 meter depan padah bumi Dengan suhu di atas Minus 70 di bawah Minus 70? Minus 70 Saya kira minus 7 Tapi minus 70 guys Allahu akbar Bekuk asli bekuk Dan kita Ya Allah Di Madinah aja 12,9 aja udah Apabila kereta Proton diturunkan daripada terbang Kami sangat-sangat takut Sebab kita tak tahu apa keputusannya di bawah nanti Apabila kereta itu diturunkan memang kita nampak Kereta itu payung ketiga-tiga payung kago Untuk Proton ini kembang dengan baik Itu satu tanda positif Yang payung ini Kereta ini akan Akan turun dengan baik Selepas apabila Proton Wira ini diturunkan Kami dinaikkan ke paras lagi tinggi Ke paras 10,000 kaki Dan kami pun keluar daripada pesawat Yang mana Satu cabaran lagi satu Untuk keluar daripada pesawat Yang mana kelajuan pesawat adalah lebih kurang Dalam 190 knot ke 200 knot Yang mana bukan satu kelajuan biasa untuk skydiver Maikot dunia sekali lagi dipecahkan Bersama empat lagi rakan dalam terjunan kedua sebaik mendarat Yang mana saya bersama dengan Kapten Aziz Sulaiman Hazar Muzaka dan juga Encik Ramli Akan membuat kerjasama payung di udara Macam mana benda itu akan berlaku Kami terpaksa kena gather sebelum buka payung Walaupun kami dah planting berselerak di atas dalam itu Tapi kami kena on group balik Gather balik Kemudian baru kita bagi syarat kita buka payung Baru kita akan dapat buka payung berdekatan Yang mana akan menyenangkan kita nak pin kita punya kawan nanti Itulah record yang telah kita buat Dan lagi satu Untuk ekspedisi ini juga Saya sebagai warga Paskal Paskal Bersama-bersama dengan seorang lagi Saya nyerahkan iaitu Kapten Ahmad Ramli Ben Kardi Kamilah adalah warga Paskal Atau warga TLDM Menjadi rakyat Malaysia Rakyat Malaysia yang pertama Membuat perjunan di Kutu Utara Jadi terima kasih kepada Paskal Dan juga terima kasih kepada TLDM Yang mana telah memilihkan saya Dan Kapten Ahmad Ramli Untuk menyertai ekspedisi Kutub Terjun Bebas Kutub Utara 1968 Ekspedisi Terjun Bebas Kutub Utara 1998 Disertai 16 penerjun Diketuai Dato' Abdul Rahim Dahalan Telah berjaya membawa nama Malaysia Kemata dunia Wow Keren banget sih guys Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi ya Video tentang misi khas Komando Malaysia di Kutub Utara Yaitu untuk mempromosikan Proton Wira Ataupun Proton-Proton lainnya Bahwasannya Proton ini adalah Kualitas yang terbaik seperti itu Dan bisa diandalkan oleh Negara-negara lain juga seperti itu guys Dan wow Ini pemecah record juga guys Karena banyak dari Rusia Dari negara-negara lain Mungkin tidak akan bisa Istilahnya Mampu ya Melawan daripada Ganasan ya Yang mana dinginnya itu Minus 70 derajat Celcius Mungkin banyak sekali istilahnya Yang belum kita ketahui Tentang negara-negara lain Yang istilahnya membuat misi khas Di Kutub Utara ini guys So terima kasih buat teman-teman semua Semoga ini menjadi pelajaran Jadi kalau kita istilahnya Mempunyai tekat yang kuat Keinginan yang istilahnya besar Untuk meraih sebuah mimpi Maka jangan pernah Istilahnya kita itu Menyerah sekalipun Ketika mimpi itu Belum tercapai Tapi ketika itu Mimpi sudah tercapai Maka Bangun mimpi-mimpi kembali Sehingga kita lebih semangat lagi Dalam menjalani kehidupan ini Yang terpenting adalah Ketika kita hidup di dunia Usahakan Dunia kita dapat Akhirat juga kita dapat Sehingga apa Ketika kita mati Maka kita juga Mendapatkan kebahagiaan Ataupun mendapatkan Kepuasan Yang mana kita Mendapatkan Sebuah hadiah Dari Allah SWT Yaitu syurga Yaitu Kenikmatan Daripada syurga itu sendiri Terima kasih guys Sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Buat teman-teman semua Yang mau request Langsung saja DM di Instagram saya Ataupun linknya Ditaruh di Kolom komentar ya Sehingga saya juga Bisa mendapatkan Informasi yang teman-teman Sampaikan kepada saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pamin Ududria Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax